Pemirsa selama PPKM darurat, banyak warga terdampak karena aktivitas mereka terbatas. Untuk itu, sebagai bentuk nyata, PSDK UMP bagikan ratusan bungkus paket sembako bagi warga kurang mampu, pembagian pun sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Bagi warga di kampung Sirahayu, Kelurahan Karangkleseng, Purwokerto Selatan, bingkisan sembako yang diberikan PSDK UMP ini sangat berarti, apalagi majoritas mereka bekerja di jalanan seperti tukang becak, pengamen, pengemis, pemulung, dan sebagainya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dalam upaya menekan penyebaran dan penularan COVID-19 ini dirasakan dampaknya. Praktis kegiatan kerja mereka terbatas dan penghasilan pun menurun, bahkan tidak ada. Untuk itu, sebagai bentuk nyata, PSDK UMP memberikan bantuan paket sembako kepada 300 kepala keluarga. Paket sembako ini berisi beras mie dan telur. Satu ton beras paket sembako ini merupakan sumbangan daripada donatur yang disalurkan melalui PSDK UMP. Duafah Universitas Muhammadiyah, pada komunitas-komunitas duafah di mana PSDK ini berdiri. Kalau kemarin-kemarin kita fokus membantu kampung Sirahayu, dan ini kita saat ini sudah mulai melebarkan sayap, yaitu ke Karangbucu dan Karanglesem. Jadi komunitas-komunitas bebas seperti tukang bencang, tukang parkir, dan yang lain kita beri sembako. Dan hari ini, ini adalah untuk sekian kalinya kita menyalurkan titipan-titipan sodakoh dari hamba-hamba Allah dan berbagai kelompok pengusaha untuk disalurkan kepada komunitas-komunitas yang sudah kita bina. dan harapannya ini bisa membantu mereka di dalam menghadapi BDW yang memang terbuat sulit, terbuat susah. Berapa jumlahnya? Hari ini kita menyalurkan 350 paket sembako dan 1 ton beras kepada komunitas-komunitas duafah yang ada di mana pusat itu didakwa Universitas Muhammadiyah ini berdiri. Untuk meminimalisir, terjadinya kerumunan pembagian paket sembako ini mematuhi protokol kesehatan. Dibatasi hanya perwakilan dan diatur jadwal pengambilannya. Warga penerima juga diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk lokasi pembagian sembako, dan dicek suhu tubuh serta tetap menjaga jarak, karena panitia juga sudah menentukan tempat duduk dengan jarak yang sudah diatur. Apa yang dilakukan PSTK UMP ini patut dicontoh, apalagi dalam situasi pandemi ini, sudah semestinya sikap kegotong royongan yang menjadi ciri budaya bangsa Indonesia tetap dijaga, saling membantu dan tolong-menolong dengan sesama untuk bisa menghadapi pandemi bersama. Kita sudah memang membina dari dulu sudah lama, ini seperti ini ya, kampung Rahayu itu betul-betul didongkrongi, sehingga di sini relatif tidak ada yang terbengkalai. Matuluan PSTK ya, itu juga bantuan dari WMP, dari teman-teman pengusaha, ya banyak yang kaya, kubangan-kubangan. Kalau setiap komunitas kemudian memegang satu wilayah, satu wilayah bisa seperti ini. Nah ini yang saya tadi bilang ya, bahwa akarnya, akar budaya kita itu kotong royong. Pancasila kalau diperas menjadi kotong royong, ini buktinya seperti ini. Udahlah, jangan pada nyebar-nyebar hoaxing apa. Saatnya kita kemudian bersinergi bersama-sama mengatasi pandemi. Harus aku tunggu saling menyalahkan, gitu aja. Suban Ria salah seorang warga mengaku senang dengan pembagian paket Sembako ini. Bagi ia dan keluarga lainnya di kampung si Rahayu sangat membantu, apalagi di tengah situasi PPKM darurat, mereka kebanyakan tidak bisa melakukan aktivitas. Ya Alhamdulillah, saya terima kasih sekali pada PSDK yang mengadakan seperti ini. Saya masyarakat ya jadi nggak gitu bingung lah, untuk membantu segala-galanya. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih pada PSDK, pada semuanya yang memberi seperti ini, memberi bantuan. Pembagian paket Sembako yang dilakukan PSDK UMP ini tidak hanya dibagikan di lingkungan sekitar kampung Sri Rahayu, tapi semakin meluas hingga ke Karang Pucung, mengingat banyak warga kaum duafa yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Warga juga selalu dihimbau untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih telah menonton!